Aku memantau lalu lintas. Tidak ada yang terlihat. Permainan berlanjut. Guys, kita harus tetap bersatu. Sepertinya ini bukan waktunya menjikirkan saingan. Maaf, aku didorong. Jangan lakukan ini, tolong. Ini bukan salahku. Bagus, rencana aku berhasil. Oh tidak, aku dalam bahaya. Permainan berlanjut. Ayo kawan, kita bisa. Mary, kamu berikutnya. Dia menjalankan pada saat terakhir. Aku akan mengalami kamu kembali. Aku harus menjauh dari Bella. Aku pemantau lalu lintas. Tidak ada yang direkam. Tinggal dikit lagi. Bagaimana dengan aku? Aku hampir melewati batas. Apa itu tidak masuk hitungan? Aku melihat benda bergerak. Oh tidak, jangan lagi. Selamatkan aku. Ini dingin dan basah. Apa yang kamu lakukan, Lily? Dia teman kita. Saya selesai. Kamu melakukan dengan baik. Di mana kita kali ini? Aku tidak bisa melihat pengatur waktu. Wow, aku dapat potongan besar. Ini tidak mudah. Saatnya menghilangkan lawan berikutnya. Berikan itu, Mary. Cobalah untuk mengambilnya. Ups, maaf. Ini bukan salahku. Aku tidak melenggarnya. Kenapa aku harus melakukan ini? Aku tidak melakukan kesalahan. Mary, jangan lagi. Kita harus mengumpulkan kekuatan kita dan cepat. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Harus menjelatnya. Ini sangat enak. Aku jadi lapar. Aku tidak bisa menahan diri. Apa yang akan aku lakukan? Ini akhirnya, Zack. Selamat tinggal, temanku. Selamat tinggal, guys. Aku tidak mau berhasil sama. Wow, aku berhasil. Dan aku juga, Ted. Kita berhasil. Sepertinya bela sepengkhianat juga. Itu benar. Apa yang terjadi? Dimana kita sekarang? Wow, banyak donat. Siapa sih orang ini? Kalian harus cepat. Waktu sudah habis. Lagi? Sepertinya aku harus makan semuanya dalam tiga menit. Aku punya rencana licik lagi. Teddy, ayo mangunya lebih cepat. Kalau tidak, bela akan menjebak kita lagi. Aku tidak bisa melakukannya. Rahanku terkilir. Aku harus mengembalikannya ke tempatnya. Apa yang harus aku lakukan, Susie? Aku akan menelan donat itu utuh-utuh. Oh, sepertinya aku berhasil. Oh, ya. Benar. Oh, ini menjicikan. Masih ada banyak donat. Oh, aku punya ide. Kita harus menghancurkan mereka. Sepertinya mereka menurun. Oh, akan lebih mudah dimakan. Bagus, Susie. Sayang sekali itu tidak akan menyelamatkanmu. Donat lagi? Bagaimana dia di sini? Hah, dia percaya. Lebih mudah dari yang aku kira. Mari kita lanjutkan. Donat lagi? Selamat makan, Ted. Bella, apa kamu sudah makan semuanya? Apa aku yang terakhir? Aku harus memasukkan ini ke mulutku. Aku selesai. Dan aku juga. Gak mau, Bang. Waktunya habis. Berhenti. Semuanya selesai. Mari kita lihat bagaimana kalian melakukannya. Aku tidak punya apa-apa. Aku melihatnya dengan baik. Apa yang kamu punya? Aku juga. Bagaimana dengan permainan ketiga? Aku lihat kamu masih punya sesuatu di mulutmu. Keluarkan sekarang. Aku menghitung sampai tiga. Satu. Dua. Tiga. Baik. Baiklah. Aku tidak punya waktu untuk makan satu donat. Aku tidak punya waktu. Oh, tidak, Ted. Nah, minus satu. Bagus. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tidak mungkin. Kamu sudah kalah. Itu tidak adil. Aku tidak mau pergi. Selamat tinggal, Ted. Satu lawan satu, Susi. Lagi? Kita harus pindah. Apa yang bisa kita harapkan di sini? Pensil? Masih belum jelas? Apa tujuan kita? Kamu akan mengetahuinya sekarang. Dalam hal ini, hadiah akan dikumpulkan oleh pemenang. Kalian harus menggambarnya. Hanya satu kotak tep-tutup? Oh, maaf. Aku lupa. Aku harus membukanya. Wow, banyak banget uang. Aku belum pernah melihat begitu banyak. Ya, waktunya mulai. Semoga berhasil. Aku akan kaya. Aku harus memakulkan segala cara untuk membuat hadiah itu jadi milikku. Jangan terlalu bersemangat, Bella. Aku tidak berencana untuk menyerah. Tugas konyol. Aku tidak bisa melukis. Sepertinya kita harus bisa pergi dengan cara biasa dan menyingkirkan lawannya. Maaf, aku akan berbaring. Bagus. Kita harus melanjutkan. Kamu akan merusak gambarku. Itu cukup. Mari kita lihat siapa yang akan menang. Aku harus bangun. Kenapa legit banget di sini? Kamu pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Oh, kepalaku. Aduh, sakit. Aku mau istirahat lagi. Aku akan membaca beg-beg pekerjaanmu. Itu dia. Lihat. Jangan lagi. Kamu menghancurkan segalanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Sepertinya aku merasa lebih baik. Apa yang terjadi di sini? Kami menggambar seperti yang kamu katakan. Aku senang. Semua beg-beg saja. Ambil itu, Bella. Oh, ada apa dengannya? Kursi itu pasti rusak. Kalian punya satu detik tersisa. Itu saja. Waktu habis. Berhenti. Luar biasa. Gambarku baru saja siap. Ini dia. Itu tidak sempurna. Dan di mana pemain kedua? Aku tidak tahu. Aku di sini. Kamu pikir aku tidak akan kembali? Jangan mimpi. Apa yang terjadi dengan gambarku? Ini adalah pekerjaan yang buruk. Kamu kalah. Aku di jebak. Ini tidak adil. Bye-bye. Sampai jumpa, Bella. Aku menang. Ini adalah kesalahan. Aku tidak setuju. Kemenangan seharusnya jadi milikku. Oh, sepertinya aku harus pergi. Di mana aku? Aneh. Tidak ada apa-apa di sini. Ini adalah ruangan kemenangan. Wow, uang. Aku bisa mandi di dalamnya. Ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Selamat. Bravo. Wow. Makasih. Ini layak dapat tepuk tangan meriah. Oh, uangnya sangat licin. Aku kehilangan keseimbangan. Ups. Apa semua bebek saja? Ya. Berbaring di uang bakal lebih baik dari berdiri di atasnya. Oh, manisnya. Aku di atas bulan, di atas kebahagiaan. Aku yakin Hulk punya sedikit masalah. Jari-jarinya terlalu besar. Bagaimana sih? Dia bisa membuka kaleng itu? Oh, dia semakin marah. Oh, satu ayunan lagi dan satu lagi kesalahan. Dan dia sangat haus. Untung Catwoman sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan siap membantu teman hijau besarnya. Secepat kilat, dia membuka kalengnya dengan cakar dan selesai. Minumlah pria besar, itu gampang baginya. Uh, Hulk akhirnya bahagia. Dan dia juga senang hati berbagi Coca-Cola-nya. Dia benar-benar yang paling manis. Ya, kamu tahu saat dia tidak marah. Hei, itu tidak sopan. Areman kira dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia pikir uang bisa menyelesaikan masalah apapun yang dia hadapi. Ya, dia mungkin benar. Catwoman sedidaknya melupakan amarahnya dengan cepat. Orang ini menghabiskan uang seperti itu tumbuh di pohon. Membuang uang ke kanan dan ke kiri. Pasti enak jadi kaya dan tanpan. Semua orang mau jadi temannya. Andi tidak percaya keburuntungannya. Dia tidak sabar untuk memberitahu semua orang apa yang terjadi padanya hari ini. Oh, lihat. Harley Quinn dan Joker. Bukan pasangan yang untuk diremehkan. Hmm, Harley, kamu bermain api. Apa kamu lupa kalau Joker gampang cemburu? Aku tidak yakin minta nomor Iron Man adalah langkah terbaikmu. Siapa lagi yang memprediksi perkeharihan mereka? Gadis-gadis ini merencanakan sesuatu. Oh, mereka mencari jawaban untuk ujian besok. Licik, licik. Jangan sampai ketahuan ya. Ups, apa kalian mendengar langkah kaki? Sembunyi. Jangan berisik. Ada apa di sini? Ivy, apel, dan sepatu? Pasti membuat kamu memberikan sesuatu, kan? Baiklah, siapa peduli. Tidak ada waktu untuk misteri kecil seperti itu. Seseorang pasti melupakan semua itu di sini. Girls, keluar. Kamu aman dan kalian dapat barangnya. Hulk mengalami kesulitan lagi. Sejujurnya, perlengkapan sekolah sehari-hari tidak dibuat untuk otot seperti itu. Waktu terus berlalu dan ujian tidak akan selesai dengan sendirinya. Tuh kan, jatuh semua. Hulk sedih, tapi dia masih memiliki harapan. Oh, tidak. Tapi untungnya guru adalah pemecah masalah terbaik di luar sana. Tapi, dia punya solusi untuk sesuatu seperti ini. Pencil itu kehilatan cukup kuat, ya. Catwoman akan memanfaatkan kegaduhan untuk memwujudkan rencana jahatnya. Saatnya, mengeluarkan lembar contekan. Semoga dia mendapatkan semua info yang dia butuhkan di sana. Oh, ternyata Spider-Man juga tidak siap untuk ujian. dan dia punya rencana untuk mencuri spray tempat tidur untuk Catwoman. Apapun boleh di kelas ini. Bagus. Oh, tukang tidur tidak ada gunanya sama sekali. Sepertinya, Iron Man hadir untuk menyelamatkan hari bagi siapa saja yang membutuhkan. Catwoman mencintainya. Dia yang terbaik. Oh, tidak. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan tipsnya dengan baik. Sumbangan amalnya langsung masuk ke kantong guru. Tidak beruntung sekali, ya. Little Miss Poison Ivy tidak punya rencana untuk benar-benar lulus tes ini. Siapa yang perlu tahu semua ini? Iron Man punya jawaban yang mudah. Beberapa tagihan berpindah tangan dan semuanya selesai. Tidak ada risiko jika kamu tahu betapa kerasnya uang berbicara. Selesaikan tes itu. Hulk tentu saja melakukan yang terbaik tapi sulit banget memahami apa yang dia tulis. Spider-Man ya tetap saja seorang laba-laba. Jadi, selalu ada jaring bersamanya. Menjicikan. Catwoman, kamu tidak apa-apa? Oh, tidak. Dia rupanya sedang bermain dengan bola kertasnya dan itu dia. Sangat normal, tentu saja. Hai, tukang tidur. Apa kamu tahu di mana kamu sekarang? Oh, baiklah. Bye-bye. Siapa selanjutnya? Poison Ivy datang dengan bunga matahari di tangannya. Buankah dia manis? Sebenarnya, tidak. Semua orang tahu betapa penipunya kamu. Sana berbaris. Iron Man tidak perlu berkeringat. Dia membaikkan banyak uang dan pergi keluar. Dia tidak pernah berat-berat mengganti ujian dalam hidupnya. Hari yang sangat bagus untuk guru semuanya. Oh, Joker. Dia tidak akan lulus tanpa menarik sesuatu. Cukup lucu, ya? Tidak terlalu. Selalu saja sesuatu yang tidak terlalu menyenangkan. Hari-hari biasa lainnya di sekolah. Atau tidak? Geografi dibatalkan. Belajar tentang droid sepertinya lebih penting. Semua mata kepapan dan jangan berisik. Poison Ivy, kepanasan, dan Catwoman tidak berniat untuk memperhatikan pelajaran hari ini. Sudah waktunya tidur siang. Bangun lama-lama bukan untuk orang seperti dia. Khawatir dia akan mengering. Bunga itu menyiram dirinya sendiri. Uh, itu jauh lebih baik. Oh, dan sepertinya dia mekar. Tidak dapat menahan lauri binatangnya, Catwoman ingin bermain dan bermain. Masalahnya, game tersebut telah berubah menjadi pertarungan habis-habisan. Uh, ini semakin tegang. Seseorang harus turun tangan dan menghentikan ini. Tentu tidak ada alasan untuk khawatir. Gurunya adalah seorang Jedi. Dia perlu menggunakan kemampuannya jika dia tidak ingin seluruh pelajaran menjadi sia-sia. Kalian berdua berhenti. Keluar sekarang juga. Menjadi seorang Jedi berarti melawan sisi gelap jadi suasana yang bersahabat menguasai kelas. Ini dia, tanaman layak untuk dirawat. dan kamu, Catwoman, tidak ada yang melupakanmu. Ini mainan kecilmu. Kamu suka itu? Oh, Batman? Apa itu tikusmu? Maaf, teman. Para penjahat sedang berkumpul. itu tidak bagus. Mereka mendiskuskan rencana mereka malam ini untuk mengambil ahli dunia. Hah? Klub Glee? Si kutub buku itu tidak mungkin mengira orang-orang ini akan mendaftar untuk itu. Andi, lebih baik cepat keluar. Tidak satupun karakter ini yang akan menjadi temanmu dalam waktu dekat. Mereka punya gagasan yang sangat berbeda tentang apa yang menyenangkan dan apa yang tidak, kecuali Arlie memiliki hasil hasil untuk menyanyi dan ingin mencobanya. Tapi, jangan bilang apapun pada siapa-siapa ya. Ini akan jadi pengalaman yang baru untuknya. Dan dia akan membaginya dengan orang-orang yang biasanya akan diajauhi. Ya Tuhan, gaunnya, senyumannya, burung dan kupu-kupu. Tidak, Harley tidak tahan lagi dengan semua ini. Dia keluar. Sekali lagi dengan Ejekan dan Ejekan. Kapan mereka akan menghentikannya? Menjingkelkan? Apa yang bisa kita lakukan? Untuk Harley dan Joker tidak ada cara yang lebih baik untuk menghabiskan waktu. Oh, Andy menabrak Poison Ivy. Wow, dan tersesat di matanya. Mungkin ini awal dari sesuatu yang indah? Tidak, jelas kita lupa siapa yang kita bicarakan. Itu semua hanya tindakan kecil yang jahat dan tidak lebih. Poison Ivy tidak akan memandang Andy untuk apapun. Dia terus berjalan dan itu tidak akan terjadi. Ya, itulah hidup. Tapi tunggu. Ada lebih banyak untuknya daripada yang terlihat. Andy adalah Superman. Ketiganya telah mengacaukan orang yang salah. Apakah mereka bisa kabur? Tidak, kurang cepat. Lain kali, mereka harus berpikir dua kali sebelum mengolok-olok seperti dia. Burung-burung itu bisa terbang di rumah sekarang. Sleeping Beauty akan menunjukkan jalan. Putri-putri ini berkumpul untuk makan dan merapikan kuku sambil minum teh. Oh, wow. Dan siapa dia? Apakah dia benar-benar di tempat yang benar? Dia terlihat sangat berbahaya. Ah, itu Wolverine. Dan dia benar. Kukunya membutuhkan perhatian atau cakar atau apapun dia menyebutnya. gadis-gadis itu siap. Dia di tangan yang tepat. Kami harap alat mereka kuat dan punya banyak kesempurnaan. Aku yakin dia menikmati dirinya. Mungkin dia akan menjadi anggota klub. Bukankah itu bagus? Warna-warna itu sangat sempurna. Dan mereka menambahkan percikan kilauan juga. Kerja yang bagus, nona-nona. Citra Wolverine telah benar-benar berubah. Dia lebih jauh mudah didekati sekarang. Dan dia memesona trio ini. Tapi jangan tertipu ya gadis-gadis. Dia masih seperti yang kau sebut pahlawan berbaju besi. Apa pendapat kalian tentang video kami cukup kreatif ya? Beritahu teman-temanmu tekan tombol like dan tulis di komentar apa yang kami lewatkan. Sampai jumpa lagi. selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.